...dan juga sangat tidak menyangka saya bisa menjadi seorang Miss Jakarta Fair 2019 karena saya tahu teman-teman saya sangat cantik dan sangat luar biasa berprestasi Harapannya setelah menjadi Miss Jakarta Fair? Tentunya harapannya selain menjalankan tugas sebagai Miss Jakarta Fair untuk menjalankan Jakarta Fair untuk menjadi kegiatan yang lebih baik lagi, ikutnya lebih baik lagi Tentunya saya juga ingin menggapai hidup kita saya ke depannya supaya saya bisa menjalankan kompetensi yang ada di dalam saya ini untuk menjadi seorang presenter dan juga menjadi seorang model tapi dengan usaha dan juga dengan pembekalan-pembekalan yang sudah diberikan Kalau boleh tahu kesimpulannya apa sih sekarang ini sebelum ikut Jakarta Fair? ...pembekalannya ya itu di dunia model ini dan juga satu untuk menjadi kebetulanan ini untuk menjalankan green-green supaya saya bisa menjadi seorang di Jakarta Fair ini karena tentunya menjadi Jakarta Fair ini bukan satu hal yang mudah buat saya maka dari itu banyak sekali yang saya pelajari untuk bisa menjalankan Jakarta Fair kalau boleh tahu masih kuliah atau sudah pengurusnya? sudah lulus kuliah dari kesempatan? jadi di sekolah kita 11 tahun oh solo ya, isiannya berapa? isiannya 10 juta tahun oh jadi aslinya solo juga? jadi aslinya disini, kuliahnya merasa apa ya? kalau boleh tahu alasan untuk di Jakarta Fair? kalau boleh tahu alasan dia karena selain ini mematakan kedua orang itu saya setelah saya juga ingin menggali potensi yang ada di dalam diri saya supaya saya bisa berkaitan lebih baik lagi berjual ke JAL yang tinggi dan juga memiliki memiliki rasa penuh di terhadap bersama saya juga ingin sekali bisa menggali potensi saya supaya saya bisa berkembang lebih baik lagi sudah dikasih tahu nggak sih tugas apa yang akan dilakukan setelah terpilih gitu? tugas pelajari juga? duta Jakarta Fair tentu saja planning untuk Jakarta Fair tahun depan saya berharap Jakarta Fair akan berkembang lebih baik lagi salah satunya adalah mengembangkan tiket online karena selain untuk mengurangi penggunaan sampah-sampah plastik dan juga kertas kita juga bisa mengedukasi masyarakat supaya lebih peduli lagi terhadap lingkungan kalau boleh tahu berapa lama sih prosesnya sehingga sampai malam ini? akhirnya kurang lebih hampir 3 minggu apa aja yang diberikan? tentunya banyak sekali kita latihan cara datuk, cara berbicara yang baik dan juga bagaimana di Jakarta Fair ini kita bisa ada sesi photoshoot bagaimana kita bisa belajar bagaimana mengatur angle yang baik dan juga tentunya belajar bagus saya tidak menyangka akan tampil sebagai juara malam ini menyangka akan ada di juara tentunya tidak menyangka karena saya tahu saya memiliki teman-teman yang luar biasa luar biasa cantik dan luar biasa berprestasi saya tahu saya bersaing dengan mereka namun yang saya lakukan di sini saya harus menjalannya dengan baik dengan solus sehingga saya yakin dan percaya apapun yang saya berikan kepada Jakarta Fair ini kepada Ibu dan Jakarta Fair ini saya bisa mengekspresikannya dengan penuh kepercintaan oke terakhir sekarang ini terpilih lagi Miss Jakarta Fair akan kamu persembahkan kepada siapa? tentunya saya akan mempersembahkan kepada teman-teman yang menghargai diri banget dan juga saya akan mempersembahkan kepada keluarga saya yang sangat biasa menunggu saya sampai saat ini dan juga orang-orang yang ada di situ saya yang sangat biasa mendukung saya yang selalu sayang sama saya saya tahu ini perpangan perjuangan yang tidak mudah sangat berat-berat buat saya untuk menghadapi kegiatan-kegiatan seperti ini ini yang saya harus menghadapi ke depan itu kan masih ada kegiatan lah mau melakukan apa aja selain mendapat hadiah untuk melakolak tentunya saya akan menggali potensi yang ada di dalam juru saida supaya saya bisa bersembah dan dari sudah saya di diri dari raja jangkata hari ini saya bisa mengolah semua kemampuan yang saya miliki ini jadi indukannya yang lebih baik lagi selain itu juga tahun depan ini saya akan menjadikan raja jangkata hari ini hadiahnya apa sih kalau boleh sebutin yang didapet secara langsung hadiahnya tentunya saya berterima kasih sekali kepada sponsor yaitu wangar itu latungan link optik optik adisasi adisasi dan main-mainnya saya sangat berterima kasih sekali karena dari nampung besar kemarin hingga sampai saat ini banyak sekali hadiah-hadiah yang saya dapatkan luar biasa sebutin dong diantaranya apa aja kalau belum tahu ini saya ceritakan apa nggak apa-apa kan datang salah satunya itu ada kacamata dari kesehatan kesehatan kalau ada beberapa mikrof dari laturi dan juga ada produk-produk perlewatan yang paling saling untuk kami terima kasih terima kasih terima kasih